Walau saya di penjara berulang kali, itu tidak menghalangi saya perjuangkan hak asasi manusia, itu tidak menyetop saya melawan diskriminasi atas kaum perempuan. Demikianlah pernyataan yang sering diulang-ulang oleh Nargis Mohamadi, pejuang dari Iran yang kini di tahun 2023 mendapatkan hadiah Nobel untuk berdamaian. Kita dengar dulu pengumuman resmi dari Panitia Nobel di Sweden. Siapakah Nargis Mohamadi? Apa yang ia perjuangkan? Apa risikonya? Kita bacakan sedikit data singkatnya. Ia lahir di tahun 1972 dan ketika hadiah Nobel ini diberikan padanya, ia masih di penjara. Ia aktivis hak asasi manusia sejak usia belasan tahun dan dikenal memperjuangkan banyak hal, salah satunya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Ini data lainnya, aneka risiko yang ia hadapi ketika ia perjuangkan keyakinannya. Nargis Mohamadi sudah ditangkap dan dipenjara 13 kali. Total hukumannya yang ia terima 31 tahun. Dan tak hanya di penjara, ia pun dicambuk 151 kali ia dicambuk dan suami serta anaknya pun akhirnya terpaksa hidup terpisah darinya hidup di negara lain. Apa yang ia perjuangkan? Ini Nargis Mohamadi di tahun 2011, ia mendirikan Hafez. Satu lembaga yang membela hak asasi manusia, yang antara lain menentang hukum cambuk terhadap perempuan di Iran. Mengapa seorang wanita dicambuk? Ada banyak sebabnya, antara lain pertama pelanggaran dalam cerai berpakaian misalnya, ia tidak memakai jilbab, itu pun bisa membuatnya dicambuk. Kedua juga, seks di luar nikah. Padahal kita tahu sekarang ini lifestyle mengenai seks juga sangat beragam sekali. Tapi di Iran, seks di luar nikah pun bisa dikenakan hukuman cambuk. Dan Nargis Mohamadi sudah membantu dan mendampingi banyak sekali ratusan perempuan yang dicambuk. Pertanyaan kita, mengapakah mereka yang berjuang untuk hak asasi, membela sesama manusia, untuk hakkan manusia, malah dipenjara? Karena memang acapkali, terutama di negara otoriter. Ketika ia membela hak asasi, ia sedang melawan kebijakan pemerintah. Ia sedang menunjukkan kelemahan-kelemahan kebijakan pemerintah. Itu hal yang tak disukai dan dianggap berbahaya di negara-negara otoriter, ia pun dipenjara. Tapi kita tahu juga dari sejarah, bahwa penjara tak pernah membuat jerah seorang pejuang hak asasi yang tulen. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.